Itu atas nama saudara Peggy alias Perong, yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat. Kami berhasil mengukap saat ini satu DPO atas nama saudara Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Baik. Jadi perlu saya jelaskan, tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada. Ya, berasalkan pasal 1840H, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses pendidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan, ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan, dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPU. Untuk keterangan lain, tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain, setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah, calon terluka pelaku yang sudah kita DPU-kan, dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditrimpung, Polda Jabar, dengan dibantu oleh tim Mabesbo. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan, terhadap narapidana yang ada, terhadap pegistiawan yang sudah kita DPU-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat, maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap pegistiawan. Jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini, karena prosesnya masih berjalan, pendalaman masih kita lakukan, apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang-benerang, secara transparan, yakinlah bahwa proses penyelidikan